Poco F5 Kedua smartphone ini sama-sama menyasar segmen kelas menengah dengan performa yang luar biasa Nah, dari kedua smartphone ini, kira-kira manakah yang lebih layak untuk dimiliki? Inilah perbandingan lengkap dari Poco F5 dan OnePlus Nord 3 dari berbagai sisi Dimulai dari yang tampak dulu, Poco F5 dan OnePlus Nord 3 memiliki basa desain yang sama sekali berbeda Namun terdapat kesamaan yakni pada bagian frame yang lebih mendatar atau mengotak simetris pada seluruh sisi Yang membuatnya juga berkesan lebih mewah Namun OnePlus Nord 3 bakal berasa lebih premium karena telah berbahan metal OnePlus Nord 3 menyajikan tampilan yang simple namun tetap tampak elegan Backcovernya berbahan kaca polosan satu warna saja tanpa banyak efek gradasi Modul kameranya berbentuk dua lingkaran tempat menyematkan tiga lensa kamera Dan didampingi oleh dua lingkaran LED flash sekaligus Terdapat juga logo khas OnePlus di bagian tengah Poco F5 juga mengajarkan desain backcover berbahan kaca dengan sedikit lengkungan di sisi kanan kiri Susunan kameranya berbentuk zigzag namun kini mengusung konsep frameless atau tanpa frame kamera Dan hanya lensa kameranya saja yang tampak timbul Sedangkan finishing warnanya cukup sederhana namun tetap tampak elegan Beralih ke bagian depan, Poco F5 dan OnePlus Nord 3 Meski tampak tampil serupa namun sebenarnya berbeda Poco F5 mengadopsi panel layar sejenis OLED Yang ditampilkan dalam gaya dot display dengan lubang kecil di bagian tengah atas Luasnya mencapai 6,67 inci beresolusi Full HD+, HDR10+, Dolby Vision dan telah mendukung refresh rate mencapai 120Hz Sayang sensor penyerbinnya masih ditempatkan di bagian samping Ini sedikit tertinggal dari OnePlus Nord 3 yang telah menempatkan sensor penyerbinnya di dalam layar OnePlus Nord 3 menggunakan panel layar berjenis AMOLED yang juga ditampilkan dalam gaya lubang kecil di bagian tengah atas Luasnya mencapai 6,74 inci beresolusi Full HD+, dan telah mendukung refresh rate mencapai 120Hz Di sektor layar, kedua smartphone ini bakal memberikan pengalaman penggunaan yang masih mirip Namun untuk urusan tampilan, tentu saja ini kembali pada selera masing-masing konsumen Berlanjut pada bagian kamera Poco F5 membawa konfigurasi 3 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 64MP Dengan menggunakan sensor Omnivision Ovi 64B Kamera ini pun telah dibekali dengan stabilisasi berbasis OIS Untuk kamera lain adalah kamera ultrawide 8MP dan kamera makro beresolusi 2MP OnePlus Nord 3 juga mengusung spesifikasi yang masih mirip Terdapat 3 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 64MP Dengan menggunakan sensor Omnivision Ovi 64B Yang sayangnya masih belum dilengkapi dengan stabilisasi berbasis OIS Kamera selanjutnya adalah kamera ultrawide beresolusi 8MP Dan kamera makro beresolusi 2MP Kemudian untuk kebutuhan selfie Poco F5 dan OnePlus Nord 3 sama-sama membuat kamera beresolusi 16MP Yang support perekaman video hingga resolusi 1080p 30fps untuk OnePlus Dan 60fps untuk Poco Kedua smartphone ini juga telah sama-sama support perekaman video hingga resolusi 4K 30fps untuk Poco Dan 60fps untuk OnePlus Urusan fleksibilitas kamera kedua smartphone ini masih sama baiknya dengan kelebihannya masing-masing Nah lanjut ke bagian dapur pacu Kedua smartphone ini layak disejajarkan karena menggunakan prosesor yang masih cukup bisa dibandingkan Poco F5 telah menggunakan prosesor baru dari Qualcomm Yaitu Snapdragon 17 Gen 2 Prosesor yang kini terbuat dengan fabrikasi 4nm TSMC Fabrikasi yang juga digunakan pada Snapdragon 18 Gen 1 Sementara OnePlus Nord 3 mempercayakan pada produk dari Mediatek Yaitu Dimensity 9000 Prosesor flagship yang juga terbuat dengan fabrikasi 4nm TSMC Dan memiliki performa serta efisiensi daya yang gak kalah mumpuni Di sektor ini Dimensity 9000 pada OnePlus Nord 3 Pada dasarnya masih berada di kelas yang sedikit lebih tinggi Namun perbedaannya memang gak terlalu signifikan Perbedaan kembali tersaji pada bagian daya Poco F5 dibekali kapasitas baterai yang cukup besar yakni 5000 mAh Dengan teknologi pengisian berdaya maksimal 67W Sedangkan OnePlus Nord 3 meski dibekali dengan kapasitas baterai yang sama yakni 5000 mAh Namun teknologi pengisiannya lebih cepat berdaya maksimal hingga 80W Untuk urusan fitur pelengkap OnePlus Nord 3 maupun Poco F5 sama-sama telah dibekali dengan dual speaker stereo Keduanya juga dibekali dengan NFC IR Blaster Namun Poco masih memiliki jack audio Terakhir harga Kedua smartphone ini baru dirilis di pasar China Untuk OnePlus Nord 3 berpatok pada harga OnePlus AC 2V yang dijual dengan harga 2299 yuan Atau jika dirupiahkan sekitar 4,9 juta rupiah untuk memori 12x 256GB Sementara untuk Poco F5 berpatok pada harga Xiaomi Redmi Note 12 Turbo Yang dijual dengan harga mulai dari 1999 yuan Atau jika dirupiahkan sekitar 4,3 juta rupiah dengan memori 8x 256GB Berikut ini adalah daftar lengkapnya Poco F5 sendiri rilis secara global pada tanggal 9 Mei 2023 Nah jadi bagaimana menurut kalian? Mending sekalian beli OnePlus Nord 3 atau tetap dengan Poco F5 saja? Langsung tulis saja di kolom komentar Boleh kok benda pendapat asal tidak saling menghujat Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini Dan tak percaya sempurta teknologi Follow juga akun Instagram kami di atbretoteknon.id Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!